Halo, hai, yipi, disangkan soal with Kanyoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Fionni dari Kanyoni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin poster spesial hari anti korupsi yang akan diperingati pada tanggal 9 Desember Nah, disini kita akan menggunakan elemen Canva Free aja teman-teman untuk bikin posternya Contoh posternya akan seperti ini Tonton udah lihat hasil desainnya? Yuk, kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, Tonton bisa masuk dulu aja ke canva.com kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, kalian akan gunakan tempet apapun yang pengen kalian buat desainnya Misalkan, kalian mau bikin Instagram post, Instagram story, poster, A4, dan lain-lainnya Nah, disini karena aku mau bikin dia dengan versi poster Jadi, aku akan pakai template canva yang ukurannya itu 42 x 59,4 cm yaitu template poster Kita klik terlebih dahulu Setelah Tonton masuk ke blank page seperti ini Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengganti dulu warna latar belakang desainnya kita Tonton bisa klik satu kali pada bagian desainnya kalian Kemudian kita klik dulu background color Dan kita klik tanda tambah Disini Tonton cukup masukkan kode hexnya itu F8 FB F8 F1 Setelah itu, kita akan masukkan elemen-elemen terlebih dahulu Dan baru di terakhir kita akan masukkan teks di bagian bawahnya ya teman-teman Yang pertama, anti-korupsi Nah, kalau kita ngomongin anti-korupsi Biasanya ada hubungannya nih Sama pemberian uang, sama pemberian barang, dan lain-lainnya Karena itu, nanti di bagian atasnya Aku akan masukkan elemen seperti uang yang lagi bertebaran Kemudian ada juga tangan yang lagi memegang kantung uang Baru di tengah-tengahnya, orang-orang yang lagi bekerja ini Terlindungi oleh payung Kenapa aku pakai payung? Nah, kalau payung kan biasanya nih untuk melindungi kita dari hujan ya teman-teman Cuma di sini analoginya Payung itu islahnya seperti orang-orang yang ada di dalam payung itu Menolak kegiatan atau tindakan-tindakan yang berhubungan sama korupsi Jadinya mereka terlindungi di bawah payung tersebut Nah, karena itu kita masuk dulu ke elemen ya teman-teman Yang pertama, kita masukin dulu elemen utamanya Hand holding back money Kita klik dulu grafik Teman-teman bisa cari dulu yang free Kebetulan di sini ada beberapa yang free ya teman-teman Kita lihat dulu Nah, yang ini ada nih teman-teman Yang pertama Kemudian di sini juga ada opsi lainnya Teman-teman juga bisa klik aja see all Dan di sini ada beberapa yang lainnya juga Aku mau ambil yang ini Cuma di elemen kedua ini ada tangannya ya teman-teman Jadi kita mau crop terlebih dahulu Kita klik dulu crop Kemudian kita crop area tangannya Oke deh, sudah tercrop ya teman-teman Yang satu kita taruh di sebelah kiri Kita rotate sedikit Kemudian yang satu lagi kita taruh di sebelah kanan Teman-teman bisa atur aja posisinya Sesuai dengan keinginannya kalian Setelah itu Di bagian tengahnya Aku mau masukin dulu elemen-elemen orang-orang yang lagi bekerja Kemudian ada elemen payungnya Kita balik lagi ke elemen Kita klik dulu Flat Female Flight Attendant Kita klik grafik Nah, di sini Aku ambil elemennya itu dari Sketchify teman-teman Jadi di Sketchify ini Ada beberapa elemen-elemen orang-orang Yang tersedia di Canva Free Jadi kalian juga bisa masuk aja ke Sketchify dulu Baru cari elemen orang-orang yang bekerja Di sini kita coba cari people Sudah ada nih teman-teman beberapa gambarannya Teman-teman bisa arrange dulu aja beberapa gambaran orang Untuk ditaruh di dalam payungnya Kita ambil yang ini Kemudian kita cari lagi yang lain Yang perempuan Sekarang di sini aku pakai 4 elemen ya teman-teman Yang akan ada di bawah payungnya Kemudian kita cari lagi di bagian elemen Umbrella Kita klik grafik Teman-teman bisa cari aja yang versi free ya teman-teman Aku mau ambil yang ini Kita perbesar dulu Kemudian kita taruh seperti ini Kita klik position Kita taruh to back Jadi elemen-elemennya itu ada di dalam payungnya Kita atur dulu ya posisi dari si elemen-elemennya Oke deh sip teman-teman Nah di sini untuk gambar orangnya Aku mau ganti dulu si warna seragamnya ya teman-teman Di sini masih terlalu variatif Jadi aku mau ambil aja dari gambar si money bag ini nih teman-teman Untuk kode hexnya itu 344C7E Atau teman-teman bisa pakai eyedropper ini Kalian arahin aja ke bagian warna birunya Kemudian kita ganti lagi yang lainnya Warna biru Oke deh teman-teman Di sini sudah kelihatan lebih rapi ya Nah sekarang Tonton bisa select dulu Bagian payungnya Dan juga bagian orang-orangnya Kemudian kalian klik group Kenapa kita group? Supaya nanti gampang Kalau mau pindah-pindahin ke tempat-tempat lain teman-teman Kita taruh dulu di bagian tengah Kita perbesar Kemudian kita perkecil sedikit money bagnya yang ada di bagian atas Kita sesuaikan dulu Kemudian kita cari elemen yang namanya Oriental Cloud Smoke Kita pakai yang ini Teman-teman bisa taruh seperti ini Kemudian klik position Kita taruh ke paling bawah Teman-teman bisa atur aja Rotasinya sesuai dengan keinginannya kalian Kemudian copy paste lagi Di sini kita klik flip horizontal Dan kita taruh di sini Position Kita taruh lagi ke paling bawah Rasanya tidak lengkap ya teman-teman Kalau elemennya ini Tidak kita kasih dengan elemen gambar uang Jadi karena itu Teman-teman balik lagi ke elemen Kita cari aja money Skater Kita klik grafik Nah di sini ada yang tersedia di Canva Free ya teman-teman Kalian bisa klik aja Kemudian kalian taruh posisinya Sesuai dengan keinginannya kalian Jadi bebas aja nih Teman-teman mau taruh di mana Boleh ya teman-teman Kita perbesar sedikit Kemudian click position Backward Oke Kemudian yang terbang ini Kita taruh di bagian tengah Kita crop sedikit Kayaknya ini kepenuhan Jadi aku mau ambil satu aja Tapi kita perbesar bagian uangnya Nah jadinya lebih enak nih teman-teman Kalau seperti ini Untuk elemen utamanya Sudah selesai teman-teman Nah selanjutnya Di bagian bawahnya Kita mau tulisin Anti korupsi Kemudian kita kasih quotes Yang berhubungan sama hari anti korupsi Teman-teman bisa klik aja text Kemudian kita klik At the heading Kita tuliskan dulu Anti Kita ganti fontnya Dengan font Anton Kita perbesar textnya Taruh di bagian bawah Anti Kemudian kita copy paste Korupsi Nah kita buat jadi seperti ini Tapi kata antinya Kita ganti warnanya terlebih dahulu ya teman-teman Dengan warna merah Teman-teman bisa arahin aja Ke warna merah Di sini aku pakai warna merah Dengan kode hex 891515 Kemudian kita klik At the subheading Di sini aku mau pakai font Poppins aja ya teman-teman Kita tuliskan aja Memperingati Hari anti korupsi Pada tanggal 9 Desember 2023 Kita kasih bold Dan juga italic Untuk Poppinsnya itu Aku mau pakai Poppins yang semi bold Kita taruh di sini Di tengah Kita geser sedikit ke bawah Supaya tidak terlalu mepet Sama elemennya ya teman-teman Taruh di bagian tengah Kemudian copy paste Pindahkan ke bagian bawah Nah di bagian bawahnya Baru teman-teman Selipkan quotes yang berkaitan Sama anti korupsi Jauhkan diri Dari segala tindak Korupsi Karena korupsi Bisa menghancur Kandiri Dan bangsa Anggaplah aku mau pakai quote Seperti ini ya teman-teman Tapi di sini aku perkecil sedikit Supaya dia sama rata Sama tulisan anti korupsinya Dan tara Sudah deh selesai teman-teman Hasil desainnya kita Simpel banget kan ya Cara bikinnya Semuanya ini apalagi Menggunakan elemen Canva Free aja teman-teman Kalau misalkan kalian Udah selesai mendesain Kalian bisa klik share Kemudian kalian download Downloadnya sebagai PNG Kalau kalian mau postingnya Di media sosial Tapi kalau misalkan Kalian mau download Dan kalian print Kalian downloadnya itu Sebagai PDF print Color profilnya itu Yang CMBK ya teman-teman Tapi kalau misalkan Kalian belum langganan Canva Pro Nggak masalah Kalau kalian downloadnya Sebagai RGB Paling nanti Ada sedikit perubahan warna aja Teman-teman Oke deh teman-teman Itu dia Tutorial Desain poster Spesial hari Anti korupsi Pada tanggal 9 Desember 2023 Gimana? Simpel banget kan? Yuk langsung dicoba juga Teman-teman Buat versinya kalian Tek aku hasil desainnya kalian Di Instagram story Dengan hashtag Gokan Fashion Dan mention aku di Atkanioni C-A-N-I-O-N-Y-nya 2 Thank you semuanya Yang sudah nonton tutorial hari ini Semoga tutorialnya Bermanfaat untuk kalian Jangan lupa like video ini Dan juga subscribe Nyalain notifikasinya Biar teman-teman dapat info Kalau ada video baru lagi Yang terposting Dan juga Jangan lupa share informasi ini Ke teman Ataupun keluarga kalian Supaya mereka juga bisa Belajar kanva Bareng-bareng sama kita Thank you Dan sampai jumpa Di video tutorial selanjutnya Bye-bye Bye-bye Terima kasih.